Halo guys, jumpa lagi di channel Aesha Poteri Kali ini saya akan mereview sedikit tentang RC Motorcycle atau sepeda motor Atau RC Motorbike ya guys Ya intinya sepeda motor gitu lah ya guys Jadi disini yang saya buat itu adalah Dari paralonnya guys, lalu bannya ini dari ban mainan seperti ini Ini dari plastik dan untuk ban karetnya saya ganti pakai Sponati Agar lebih Ini ya guys Kan perbedaannya Biar lebih keset saja guys Lalu selanjutnya saya pakai motor Lalu disini saya beri Puli Puli kecil Lalu saya beli van bel Nah van belnya ini dari itu ya guys Dari Bandalam Bandalam Sepeda bekas Lalu ini akan memutar ini guys Seperti itu ya guys Lalu selanjutnya saya beri juga untuk gironya disini Satu motor untuk menggerakkan beban atau gironya guys Yang ini adalah klaker Klaker ya klaker sepeda motor Lalu selanjutnya disini saya pakai kawat Saya masukkan ke sini Ini untuk bermanuver ya guys Saat berbelok Atau saat RC ini terjatuh Jadi dia akan bisa balik lagi guys Lalu yang disini adalah servo Untuk belok Nah untuk RC Sepeda motor seperti ini Untuk membuat Setang depannya Jadi asnya itu ada di depan Yang atas Untuk as Sebahannya itu ada di belakang as ini guys Ini agar lebih stabil Untuk di jalan lurus ya guys Seperti itu Lalu yang Di bawah ini adalah Baterai untuk menggerakkan ini guys Saya adanya baterai Baterai ini ya guys Baterai apa Nah baterai ini guys Baterai Li-Ion lah Li-Ion 3,7V Jadi saya Paralel Jadi Jadi 7V Untuk menggerakkan ini Jadi untuk Keseimbangannya ini Lebih cepat Itu Makin bagus guys Teman-teman Bisa pakai Brushless Dynamo Brushless Itu sangat Bagus sekali Selanjutnya Ini Semakin berat Itu juga Semakin bagus guys Jadi akan semakin Seimbang Karena saya ini Semuanya pakai Ini ya guys Ya seadanya Jadi bentuknya seperti ini guys Jadi tidak semuanya Saya buat sendiri Jadi saya hanya akal-akalan saja Ukurannya juga Untuk remote-nya Saya pakai remote RC WPL C34 Seperti itu saja guys Untuk Membuat RC-nya ini Sebenarnya Sebenarnya Sangat Simple Tetapi Rumit guys Karena memakai Dua roda Itu yang membuatnya Rumit Beda dengan Beda dengan RC truck Atau Ya RC Empat roda Tiga roda Itu masih Lumayan mudah Ya guys Jadi untuk RC Sepeda motor Seperti ini Ada yang pakai Giro Seperti ini Ada yang Pakai Dynamo Di dalamnya Sini guys Itu pakai Brushless Itu biasanya Untuk RC-RC Yang mahal RC yang mahal-mahal Itu biasanya Ada di dalamnya Saya pakai Dynamo Biasa saja Semuanya Jadi Cuma Ngakal-ngakalan Saja Yang penting Bisa Jalan Saja Bisa Jalan Berdiri Begitu Saja Sudah Sudah Seneng Nanti Nanti Akan Saya Coba Di Di Jalan Yang Lapang Yang Rata Lalu Sini Ada Pernya Sebenarnya Tapi Masih Belum Saya Bikin Nanti Saja Belakangan Oke Mungkin Cukup Segitu Saja Untuk Video Kali Ini Kita Review Review Saja Untuk Tutorial Nanti Ya Guys Karena Saya Juga Masih Belajar Karena Ini Juga RC Sepeda Motor Pertama Saya Juga Jadi 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 Saya Banyak Cari Pengalaman Dulu Nanti Saya Bikin Tutorial Step Step Kalau Perlu Kita Bikin Part Part Agar Lebih Mudah Dipelajari Teman Teman Ya Sampai Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Dan Babak Selanjutnya Selanjutnya